Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wilujeng wayahki juragan juragan Wilujeng wungi Kurnia Channel Lagi bikin kontennya di malam ya Sebelum isya ini Sekitar jam 8 kurang Oke kali ini Kurnia Channel Akan bikin sedikit Bikin tutorial yang agak Main ya Tutorialnya apa Ini ya bosku Kita sekarang akan mencoba Mengetes Ini ada Kerjaan dari Tempat kulit Ya bosku Kita akan ngecek ini Ini kelihatan udah jelek-jelek ya bosku Ini dari mesin-mesin produksi Tempat Kurnia Channel bekerja Kita akan cek Apa ini namanya Ini namanya Proximity sensor Sensor proximity Ini digerak di apa di jalanin dengan memakai deteksi logam ya bosku Ini biasanya dipakai di mesin-mesin produksi untuk perintah otomatis Biasanya kebanyakan di mesin-mesin Apa Semi robot Atau di conveyor-conveyor Oke kita akan coba mengetesnya Apakah ini masih bagus atau enggak Tapi perlu diketahui ya bosku Namanya sensor proximity ini Banyak macemnya Banyak bentuknya Kebetulan bentuknya yang kecil ya bosku Ada yang lebih gede Ada yang super gede Yang biasanya Kalau sensor proximity ini Ada yang berjenis NPN atau PNP Apa itu PNP PNP itu Outputnya itu dia positif PNP ya bosku Inputnya positif Negatif Keluar positif ya bosku Yang kedua NPN Atau negatif Outputnya itu Ngambilnya dia output negatif Selain itu juga Ada jenis Itu jenisnya ya Atau modelnya Terus ada juga Dia bentuknya N Apa NC Apa NO NC itu normally close NO itu normally open Apa itu NC NC itu normally close Berarti ketika Dia posisi normal Tanpa menyentuh Barang yang disensor Dia berfungsi ya bosku Atau Misalkan mengalir ya Di NPN berarti Dia mengalir negatifnya langsung Outputnya PNP Dia langsung mengalir Outputnya positif Tapi ketika dia Terkena Benda yang disensor Terlegam yang disensor Dia putus ya Kalau posisi Si NC Kalau jenis NC Kalau jenis NC Ada juga jenis NO NO itu ketika dia Tidak menyentuh Benda yang disensor Dia akan terbuka Atau tidak mengeluarkan Output Tegangan Tegangan Tapi ketika Benda yang disensor Terkena sensor Outputnya keluar Itu jadi kebalikannya NO sama NC ya bosku Ini kebetulan nih Ada macamnya juga Ada yang 12 pol Ada yang 24 pol Ada yang 220 ya bosku Kebetulan Proximity sensor ini Tegangan 24 pol Kita akan coba ya bosku Kita akan Mengetesnya Kita sediain dulu nih Kita sediain dulu Kabel buat powernya Ya bosku Terus kita rapih-rapihkan dulu Biar tidak acak adut Biar tidak acak-acakan Kita rakit dulu Power supply Power supply 24 pol Biasanya buat di Pabrik-pabrik Atau di mesin-mesin produksi Ini kebetulan nih buat Power supply LED Ini tertulis ya Tegangan inputnya itu 110 sampai 240 pol 2,5 ampere Outputnya DC ya bosku P1 V1 24 pol 4,2 ampere P2 NC Normalic No contact ya Ini bukan Normaliclos No contact P1 mana ini P1 Ini P2 Di sini ada tulisannya N apa L Amal Kita pasangin 220 Karena inputnya ini Pakai 220 Ini kita Pasangin Power 220 Ya bosku Ya juraganku Oke Setelah terpasang Kita akan tes Kita akan colokin Powernya Sudah kelihatan Nyalah ya LED-nya hijau Oke Kita tes Apakah benar Ini power supply Ini 24 pol Kita tes Kita nyalahin Di skala Pol DC Ya bosku Kita tadi Tegangan outputnya Di P1 Sama G ya G itu negatif ya bosku Awas kebalik Tegangannya Ada 23,58 Ini ada Per satu lagi 23,58 Oke bosku Betul Tegangannya itu Ada Sekitar 24 Kurang Kita buletin Aja ya bosku Kita akan Mencoba Yang pertama Ini modelnya Itu seperti apa Kita sambungin Ini biasanya Sensor itu ada Tiga Macem Apa Dua macam Juga ya bosku Malah ada yang Tiga macam Ini ada yang Ada yang kabel Tiga Ada yang kabel Dua Ada yang kabel Empat Kebetulan Ini yang Tiga kabel Ini warnanya Warna Coklat Hitam Sama biru Ya bosku Biasanya Kalau yang Tiga kabel Ini Pake tegangan DC Yang warna Biru Ini buat Negatif Atau Negron Ya bosku Kita pasang Negatif Kita pasang Yang biru Di negatif Atau G Di power supply Ya bosku Nah yang Warna Coklat Ini plus ya bosku Plus 24 Bosku Sudah terlihat Menyala Ini error bosku Sensornya udah gak bener Sudah tidak betul Sensornya sudah error Belum di apa-apain dia udah Udah nyala ya bosku Wah Error bosku Si sensornya ini udah Error ya bosku Dia posisi udah nyala Biasanya kalau ada Ada benda logam Biasanya dia nyala Ini belum di apa-apain Udah nyala ya bosku Seperti ini Bisa dipastikan Ini jelek ya bosku Yang ini jelek nih Oke Karena jelek Kita buka aja Kita buka Bosku Kita ganti Kita ganti Kita ganti ke sensor Yang satu lagi Panjang banget Negatif Negatifnya di Warna bir Kita ke Grownin Yang warna coklatnya Ke Positif Atau plus Oke Gimana tadi Yang mana ini Yang bosku Ini Bagus ya bosku Ketika dia Kena Logam ya bosku Dia Langsungnya Ini bukan logam ya bosku Jadi harus kena logam Biasanya kena besi atau penampang Itu biasanya besi Kalau gak stainless Pokoknya logam ya bosku Dia menyala Jaraknya cuma Sangat dekat banget ya bosku Oke Kita akan coba ukur Si outputnya ini Fokus ke Multitester ya bosku Kita sambungin dulu Si Tester yang negatif Ke G ya bosku Biar gampang Jadi kita cuma megang satu KNO atau PNC bosku Terlihat ya Tegangannya malah Makin gede ya bosku Ini berarti Normally close Ya Ya bosku Ini sensornya Ini ya bosku Kita akan coba Dekatin Biar dia Menyala Dekatin Pakai Ketika kita lepas Jauhin dari Sensornya Dia ada Tegangan ya 29 Pol Biasanya ini 24 Ya bosku Karena tegangan Inputnya itu 24 Nah ini yang Dinamakan Normally Close ya bosku Dalam posisi Normal Outputnya Ini nih Yang warna hitam Sudah Mengeluarkan Tegangan Itu namanya Normally close Jadi dia Tanpa ada Perintah Tanpa Membaca Sensor Dia udah Mengeluarkan Output Tegangan 24 Pol Ini 29 Ketika ada Benda yang Mengenai Sensor Logam Yang mengenai Sensor Ketika dia Aktif Dia gak ada Hilang tegangannya Bosku Ini yang Dinamakan Normally Close ya bosku Oke Ini Sensornya Udah Normally Close Udah Oke ya bosku Bagus ya bosku Oke Kita akan Buka Sensor Yang ini Sudah Bagus Dengan Jenisnya Jenis Ini tadi Positif Ya Jarti Outputnya Itu Positif Jadi Jenisnya Itu PNP Ya bosku Jenis PNP Dengan Tipe NC Atau Normally Close Oke Yang ini Sudah Yang warna Biru Yang tadi Yang warna Ini Yang warna Biru Yang warna Ijo Tadi Jelek Kita simpan Disini Kita akan Coba Yang pendek Yang warna Hijau Eh Yang warna Hijau Tadi Udah Ya bosku Jelek Ini Yang warna Merah Kita akan Coba Sama Ya Rata Rata Tapi Kabelnya Itu Rata Rata Yang Biru Itu Negatif Yang Coklat Itu Positif Dan Yang Hitam Itu Output Tapi Untuk Lebih Jelasnya Bosku Bosku Sekalian Tinggal Lihat Di Panduannya Di Bukunya Kalau Enggak Di Bodinya Biasanya Kalau Yang Masih Baru Ada Tulisan Kabel Mana Yang Mana Kepositif Atau Kepositif Oke Karena Yang Ini Masih Tipe Standar Jadi Yang Biru Kita Masukin Kep Negatif Nah Yang Coklat Kita Masukin Kepositif Oke Kita Tes Dulu Ya Bosku Kita Tes Dulu Ini Masih Berfungsi Atau Tidak Oke Bosku Masih Berfungsi Bosku Nah Kita Akan Cari Tau Ini NPN Apa PNP Kita Akan Coba Tes Ini Tadi Probe Hitam Masih Di Negatif Kita Akan Coba Di Output Ini Yang Warna Hitam Kita Akan Coba 24 24 24 Sama Ya Bosku Dia Normali Close Ya Bosku Ketika Dia Tidak Aktif Tegangan Mengalir 24 Pol Ketika Kena Pendayang Di Sensor Tegangan Hilang Jadi Dia Sama Kayak Tadi Normali Close Oke Bosku Karena Sample Ada Tiga Jadi Tadi Yang Pertama Proximity Sensor Tadi Error Atau Rusak Yang Kedua Sama Ketiga Bagus Dengan Tipe Sama PNP Dengan Jenis Normali Close Oke Demikian Pengetahuan Sekilas Untuk Secret Sensor Proximity Mudah Mudahan Bermanfaat Bagi Sahabat Sahabat Dan Bosku Bosku Semuanya Demikian Wabilahi Topik Walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap Semangat Mantap 2 2 3 ormia